Intro Situasi di malam hari ini ya Cukup ramai karena 3 ANS dengan 3 buah NPM masuk secara bebarengan Dan Alhamdulillah sepertinya bos sumbar masih nampak ramai di hari ini ya Karena 3 unit masuk NPM memang juga proses transitnya Overcupingnya di kampung remutan kali ini ya Mantap terpikirkan kampung remutan semakin ramai Karena NPM ya Seluruh unitnya baik sultan kelas maupun eksekutif transitnya di terminal bus kampung remutan ya Seperti ini kondisi terminal kampung remutan di malam kali ini ya Dan NPM ya setelah merilis 5 unit armada terbaru sultan kelasnya Dan akan segera melayani penumpang ke kampung halaman Oh gak salah infonya di tanggal 24 atau tanggal 25 April ini akan segera lain perdana Melayani seluruh penumpang yang mau ke Rana Minang bahwa pun sebaliknya teman teman Tidak lama teman teman hanya sebentar saja ya Ada sekitar 20 menit disini dan segera melanjutkan ke terminal selanjutnya Sutan kelas NPM Ada Epastar ini tujuan Bandung Jakarta Sumatra Barat Yang perpal di malam ini ada juga bus Gumarang Jaya ada 2 unit Ya satu dan dua Nah ini juga perpal di malam hari ini ada Epastar Gumarang Jaya dan satu lagi Oh bus MGI ya tujuan Bandung Ini Epastar Tanah Datar 32 suite light crash Gumarang Jaya Ini yang salah satu bodi paling favorit Gumarang Jaya nih skylinernya keren Nah disini teman teman saya akan mengupdate ya salah satu informasi yang sebelumnya pernah saya sampaikan Bahwa Sumatra Barat kembali kehadiran pemain baru Rana Minang ya Ini bukan sembarang pemain baru karena ini memberikan ciri khas baru karena PO ini memberikan armada untuk trajek Jakarta Sumatra Barat itu Dengan armada yang belum pernah ada ya Nah bus itu adalah Ini dia PO Pangeran Nah PO Pangeran ini dibawah naungan PT Pangeran Aman Sukses ya Perusahaan berdomisili di Bukit Tinggi ini dalam waktu dekat akan melayani penumpang untuk trajek Jakarta Sumatra Barat ya Tapi ini baru jalur atas karena armadanya baru 5 unit teman teman Armadanya baru 5 unit saja Nah ini prosesnya sudah sampai seperti ini sudah nampak modelnya dan akan infonya ya infonya akan rilis di penghujung bulan April 2022 ya Nah ini progresnya sudah sampai sini bodinya sudah nampak dan ini akan menjadi satu-satunya PO yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OF 917 Long Jadi salah satu dibilang sasis medium tapi ini agak panjang dibilang sasis yang OH yang Big Boss itu agak pendek ya Jadi 3 per 4 lah ya Sekitar saya bisa dibilang adalah ini udah 3 per 4 yang akan melayani trajek Jakarta Sumber ya Nah seperti ini tampilannya liverynya sudah nampak jelas banget ya warna merah Merahnya juga merah cakap banget merah terang seperti ini Dan ini dia sudah nampak ada 3 unit sedang proses finishing untuk pembuatan bodinya ya Karena infonya di akhir penghujung bulan April ini PO Pangeran akan menjemput unitnya ya di karoseri Laksana ya Karoseri Laksana di Ungaran ya Jawa Tengah Nah ini dia sudah nampak livery jam gadangnya karena memang PO Pangeran ini sangat identik dengan memberikan ciri khas jam gadangnya Karena memang PT Pangeran Aman Sukses ini perusahaan otobus berdomisili di Bukit Tinggi teman-teman Nah ini seperti ini nih ya jadi ada 5 unit rencananya ada 5 unit dan akan segera di penghujung April ini akan dijemput dan akan dibawa ke Sumatera Barat Dan starnya ya info yang beredar itu starnya meleset dari perkiraan akan melayani untuk mudik sebelum lebaran Nah kayaknya targetnya meleset menjadi setelah lebaran sepertinya teman-teman ya Karena memang waktunya agak mepet jadi gak apa-apa teman-teman Kita tunggu saja bus ini segera lain perdana nanti Dan infonya teman-teman untuk di Jabodetabek Untuk start awalnya itu start dari Cilengsi Lalu Kampung Rambutan, Pondok Tinang, dan Terminal Poris Ya fasilitasnya 26 seat light rest, AC, toilet, USB charger, dan lain-lain Nih ya armadanya seperti ini Wah ini salah satu yang bikin saya penasaran Teman-teman juga pasti penasaran dengan armada ini ya Saya juga penasaran bagaimana sih sensasi naik Mobus dengan sasis Mercedes-Benz OF 917 Long Yang satu-satunya PO Pangeran punya Oh bukan ya satu-satunya di trayek Jakarta-Sumatra Barat Nih ya progresnya udah tampak mudah-mudahan sesuai target Di akhir April 2022 segera lain teman-teman Nah ini dia spanduknya teman-teman ya Sudah ada desainnya Ini saya dapat langsung dari sumbernya nih ya Nomor kontaknya sudah nampak Bukit Tinggi, Jakarta, Payakumbu, Solok Sudah ada nomornya Dan trayeknya ini melayani tujuan Bukit Tinggi, Payakumbu, Solok, Jakarta, Poris, Pondok, Pinang, Kampung Rambutan, Cibubur, Cilengsi 26 seat AC toilet non-stop Wesh keren banget ya Mantap banget ini Saya sangat penasaran sekali Kita tunggu aja Land perdana nya Insya Allah Katanya sih setelah lebaran ya Karena di luar target Targetnya land perdana sebelum lebaran Tapi gak apa-apa Agak meleset jadi setelah lebaran Mantap ya teman-teman Untuk tarifnya sendiri Belum dapat info teman-teman Yang pasti info yang saya terima Harganya pasti lebih hemat Ya Dan terjangkau Tuh ya Laksana Oh iya Bodinya adalah bodi yang dibuat di seri Laksana Teman-teman Keren ya Yang ciri khasnya adalah jam gadangnya ya Jam gadang menjadi ciri khas bus PO Pangeran itu sendiri teman-teman Jadi rencananya 5 unit dipersiapkan Untuk melayani penumpang-penumpang yang mau ke Rana Minang yang mau pulang kampung PO sumbar banyak banget Teman-teman tinggal pilih aja Yang mana yang teman-teman suka Yang mana teman-teman ingin mencoba Sesuai dengan keinginannya masing-masing ya Masuk MPM Satu masuk Yang lainnya juga pasti akan muncul teman-teman Rame banget Sekarang udah hampir jam setengah malam Sudah mulai Banyak PO-PO masuk Dari Tanah Minang masuk ke Terminal Kampung Rambutan ANS MPM NPM Nanti juga akan masuk transport Palala Lalu Sembodo E-Pasar Dan lain-lain Semuanya masuk Terminal Bus Kampung Rambutan Terminal Kampung Rambutan memang banyak banget Termasuk salah satu terminal Yang lengkap untuk traik Padang Padang Sumatera Barat Dan teman-teman Segera pesan tiketnya yang mau pulang Kampung Saya sarankan segera pesan tiket karena keburuk habisan Ya Beberapa PO juga sudah mulai kebanjiran Apa Kebanjiran pesanan tiket penumpang ya Dan yang pasti Tahun ini adalah tahun yang pas untuk teman-teman mudik lebaran ya Karena Sarat-saratnya juga gak terlalu sesulit dulu ya Cukup teman-teman Siapkan vaksin ketiga booster Ya kalau masih vaksin kedua Siapkan antigen Sekarang untuk antigen gak terlalu mahal ya Masih terjangkau di rata-rata di harga Terendah itu sekitar 30 ribu rupiah Nah kalau teman-teman mau antigen Dan persiapkan satu hari sebelum keberangkatan ya Penumpang ANS sudah mulai banyak yang turun ya Ada yang turun di tempat Kampung Ramputan Ada juga yang turun untuk proses transit ya Bus ANS ini memang selalu membuat ramai terminal bus Kampung Ramputan Baik ANS juga MPM dan NPM Yang biasa memberangkatkan lebih dari 5 unit Ini ANS memberangkatkan bisa 7-9 unit Per sekali jalan Baik dari Sumatera Barat Maupun dari Jakarta ya Dan MPM biasa memberangkatkan 5 unit 4-5 unit dalam sehari ya Dan infonya untuk unit Apa namanya unit yang 30 seat Pun juga sudah mulai jalan ya teman-teman Rame banget Mantep banget ya Para penumpang Sudah tiba dengan selamat dari Rana Menang Ini ada ANS Phenomena Novin 35 Dan di sebelah kiri ada Alika dengan nomor pintu 31 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!